sebelah kanan ini alun-alun Magelang ada patung pangeran Diponegoro lu bisa macet cet 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 ini pusat pertokohan ini Jalan Magelang eh Jalan Jalan Pemuda Jalan Pemuda Kota Magelang sebelah kanan ada kelenteng apa kabar kawan-kawan semoga semuanya dalam keadaan sehat seger waras demikian juga keluarga kita agar selalu dalam perlindungan Tuhan Amin ini saya dan Budi Mai sedang berada di kota Magelang Hai jalan-jalan muter-muter riding sekarang ini tujuannya mau ke Purworejo ingin menikmati di suasana jalanan dari kota Magelang ke Purworejo sekaligus saya akan mereview buat berbagi juga buat kawan-kawan di rumah yang enggak sempet dolan-dolan mungkin bisa jadi hiburan lah buat rebahan di rumah ini masih di kota Magelang ya sebelah kiri nek Akmil Akademi Militer Oh ini ini pintu gerbangnya Akademi Militer tadi minta izin ke Bapak penjaganya Budi Mai pengen foto SMA Taruna Nusantara Taruna sekolah Taruna suasana kota Magelang menuju ke Purworejo woi pabrik gudang Garmon gudangnya paling duduk pabrik gudang siwalan siwalan tadi sempat berhenti sudahan beli siwalan buat krokot-krokot di jalan kalau ada tempat asyik adem lereng ambil lereng lele sambil krokot-krokot siwalan enak seger wah grimis-grimis otoban tergi ayah cari tempat nyiup bentar 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 hai 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 soalnya masih ucran lanjut ke arah Purworejo dengan suasana gerimis Purworejo lurus oh iya jalan dari Magelang ke Purworejo itu sekitar 44 km kalau saya melihat di Google Maps dari alun-alun Magelang sampai alun-alun Purworejo itu 44 km jadi sekitar satu jam lebih gerimis-gerimis tapi gerimisnya nggak terlalu kencang gerimis tipis lah teletik ini bosan Surabaya itu teletik dengan arah nih gerimis tipis ini daerah kecamatan Tempuran masih di wilayah kebupaten Magelang Tempuran nah ini sebelah kiri ini pasar ini pasar Tempuran pasar Lawas ini kantor ini kantor kecamatan Tempuran sebelah kanan depan ini ada persimpangan kalau belok kiri sini ini bisa tembus ke Candi Borobudur wah enaknya ini udaranya segar sekali rumah makan sumber rejeki kanan kiri perkebunan jalurnya wena jalanin halus aswali kemudian lebarnya juga cukup cukupan cukup lebar ini berapa meter ya sekitar 10-12 meter mungkin kalau baru nganget-nganget di mana pedang jahe tahu pota hehehe asik dokar pasar apa izin ini iya salaman suasananya seperti begini asik masih ikut magelang ini kecamatan salaman Purworejo ke arah kanan kalau ke arah kiri bisa ke Candi Borobudur ke Jogja ke kiri kita kanan ke arah Purworejo persawahan sebelah kanan ini sudah mulai wena ini apa kontur jalannya sudah mulai agak berkelok naik turun kemudian permukiman juga mulai jarang jadi udaranya semakin seger wah sebelah kiri nih ada kotak kalangan nih asik asik kondisi asfaltnya benar-benar istimewa oh api oh enak ini dari puskesmas salaman dari sini ke Purworejo jaraknya 25 km oh asik rumah-rumahnya pagernya itu pagernya itu pagernya itu pagernya itu pagernya itu hidup terus area sekar pajang iya rest area tulisan ono corokok pocahnya apa ya lah liang biaya ini diajari bahasa daerah diajari ono corokok kita istirahat dulu disini duduk silahkan duduk oh ini sore eh sungai tebing-tebing asik ya kok males selamat siang teman-teman ini makan yang kedua sekarang lihat ada pari ada kudung kates makan siang sama sarapan kedua sarapan kedua sarapan kedua ya aku sudah dipesan pedang jahit kalau makan ake-ke ya monggo 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 bismillah rohman 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 alhamdulillah habis istirahat di rest area sekar pajang ini kalau ke kanan sana itu bisa tembus ke kali angkrik kali angkrik itu yang ada wisata nepal van java ini sekarang kita lanjut lagi jalan ke arah purworejo suasana jalurnya enak sekali rindang kanan kiri pepohonan kemudian apa kondisi jalannya juga sangat bagus ini menanjak menanjak tipis tipis soto santen lima ngeiw panganan rego lima ngeiw cindadol ee ya apa badin deo clu lulu web kayak purworejo burworejo dari sini kurang berapa tadi 22 kalau dari Magelang jaraknya 44 Hai desa Mayungsari Oh asyikasih kasih temen anu enak kayak motoran iya enak 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 Hai pemandangannya yoo enak api Hai kemudian suasana sekitarnya itu bersih jadi ini enak seger ngerasa nih woi oprek kepak sayap kemanusiaan waa kayak sayap-sayap ake sing kepak yoh onloading si jine apa kepak sayap kemerdekaan eh apa-apa itu itu siapa ya bu puan kalau nggak nggak salah Hai pukup pak sayap kaya dorolan kepak sayap asyiknya wiswa ketemenan wena asyik temen mebel bambu sebelah kini jualan orang-orang pengrajin bambu ini kecamatan apa ya apa masih di salaman atau apa gisik gerona tulisannya Oh apa bener-bener kali bener tau pengu ccc ccc ya Hai sertasio Hai tadi ada pom bensin kayo gak merata norek lalirek hai 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 opi jalurnya gantian ada pekerjaan perbaikan jalan Hai ini sudah masuk sudah masuk wilayah poro rejoin kayaknya nih yesun Pak wisata alam lokata masyarakat Sikepol kecamatan bener di atas ini ya mungkin ya kecamatan bener kabupaten Purworejo ini sedang Hai udaranya lumayan dingin ini enak hai 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 ngapai yong desa apa tadi ini ya Desa Kali Jambi kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah saya belum pernah ke Purworejo ke kotanya suasana kotanya itu belum pernah tahu Hai weh Duren Ayo guladurin Hai lu wakil begitu turun Gak pengen yung Sehingga cip turin Gak tombol pengen Betul Duran Punti kok Wes Osum Duran Punti bu Oh Duran daerah Purworejo Wah ya 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 Saya tak coba Helm Duran Ketan Purworejo Enak ya Duran mentega Ambuni kok kaya Ini Duran mentega Rasanya apa? Legit Legit pulen medu Duran mentega Durennya Medu Medu Ini desa apa ini mbak? Ini bener pak Kecamatan ini Desa ini Simbu Simpu Kecamatan bener Kecamatan bener Di jalur Magelang Purworejo Sekarang lagi musim Duren Sekarang lagi musim Duren lokal ini Tapi Enak lagi temenan Ayo mbak Ayo mbak Maturun Duren 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 lokal Tapi gede-gede Yang di Daerah sini Jalannya gak terlalu bagus Ini mungkin Jalan lama ini Aspal lama Kecamatan Oh waknya tembelan Masih di kecamatan Bener Desa Apa tadi tuh? Gunung Buyuh ini kok sawangan yang asik nah ini pusat kecamatan bener ini ini sebelah kanan ini kantor kecamatan terus puskesmas kemudian polsek polsek bener suasananya seperti begini ini pasar ini pasar bener jeneng pasar kali botol pururja lurus kalau kanan tuh ke Wonosobo nah ini kalau kanan ke arah Wonosobo ini kita lurus sebelah kiri ini pasar maron pasar tradisional kita lurus ke arah pururja ini pururja kota ini depan sana depan ini alun-alun alun-alun kota pururjo ini suasana alun-alun kota pururjo seperti biasanya kita kelilingi alun-alunnya oke ngong-ngong lunggu-lunggu nah itu itu ada tulisannya alun-alun pururjo kemudian ini apa ya kantor bupati kayaknya ini woy karare melayu-melayu laraga sebelah kiri ini oh ya kantor bupati pururjo oke lalu-lalu nih kayak gini asik diputeri wuh sehat-sehat reka aku mbien nomen lapo gak olahraga melayu-melayu suasana alun-alun pururjo jadi seperti begitu tadi kawan-kawan suasana perjalanan dari Magelang ke pururjo jaraknya 44 km jalurnya asik ini nyampe di alun-alun pururjo terima kasih banyak yang sudah nyempatkan waktu jangan lupa selalu jaga kesehatan ayo salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati